Hotman Paris dikenal sebagai salah satu pengacara yang memiliki banyak sekali asisten pribadi atau aspri. Di setiap pekerjaan selalu ada wanita yang menemaninya. Meski begitu, Hotman Paris tetap cinta kepada satu orang wanita yaitu sang istri. Ia pun sempat mengungkapkan momen romantis dalam rumah tangganya itu. Seperti apa momen itu, sebagai seorang pengacara memiliki asisten pribadi sangat dibutuhkan. Untuk itu, Hotman Paris mencari sebanyak-banyaknya aspri agar dirinya bisa terbantu meskipun harus berpindah-pindah wilayah. Namun, hal itu sering dipandang miring oleh sebagian masyarakat. Ia justru dianggap sebagai pria yang tidak menghargai istri karena sering dekat dengan banyak wanita. Menjawab hal itu, Hotman Paris menceritakan kejadian romantis yang dilakukannya untuk sang istri. Hotman mengungkapkan jika saat sang istri, ulang tahun ia sengaja tidak tidur. Hotman ingin menjadi orang pertama yang memberikan ucapan selamat kepada sang istri tercinta. Ia memberikan kejutan tepat jam 12 malam. Tadi malam saya tidak tidur tahu kenapa. Saya sengaja tidak tidur, istri saya ulang tahun. Tanya aspri saya, saya suruh bangunin saya pukul 11.30 karena apa. Jam 12 aku pasang kuinnya lain lilin, bangunin semua pembantu langsung bangunin istri kasih surprise, kata Hotman Paris. Menurut Hotman Paris momen seperti itu sering terjadi di rumah tangganya. Namun, ia tidak pernah memamerkan hal tersebut kepada publik. Bayangkan coba, itu tidak dibuat-buat itu alamiah. Bukan sensasi orang gak ada yang nonton kok, gak ada yang liat. Kalian kalau gak nanya gak gua ceritain, ujarnya. Istri nomor satu. Bahkan, Hotman Paris menyampaikan sebuah pesan kepada suami-suami yang ingin hidupnya tenang. Ia berpesan agar menjadikan istri nomor satu. Jadi saya tetap kalau mau hidup tenang, istri dan keluarga harus number one. Bertualang boleh, laki-laki tak ada yang tak bertualang, tutup Hotman Paris. Terima kasih telah menonton!